Intro Tentara Israel semakin membabi buta dalam menyerang wilayah Gaza seperti rekaman yang beredar di telegram pada selasa 14 November 2023 dalam keterangan unggahan disebutkan inilah bentrokan di dekat rumah sakit di kota Tulkarem, Palestina di tepi barat saluran-saluran Palestina juga menulis bahwa militer Israel menembakkan gas air mata ke ambulans dan fasilitas medis tanpa kepulan asap tebal akibat gas air mata yang ditembakkan ke sekitar ambulans Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memang dilaporkan melakukan operasi militer besar-besaran di tepi barat di tengah kampanye masif untuk menghancurkan militan Hamas, Palestina di jalur Gaza Meski tidak ada Hamas di tepi barat, Israel menyerbu wilayah di bawah pemerintahan otoritas pembebasan Palestina itu pada Senin 13 November 2023 malam dan selasa 14 November 2023 IDF membunuh tujuh warga Palestina di kempengungsi kota Tulkarem I'm in the south Er bit. I'm out!!! I'm out!!! Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Terima kasih telah menonton Militer Israel mengatakan pihaknya berupaya membawa inkubator ke Gaza. Pernyataan Israel ini di tengah klaim bahwa puluhan bayi bisa meninggal di rumah sakit Al-Sifa karena tidak ada listrik. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 32 pasien termasuk 3 bayi meninggal sejak generator darurat rumah sakit kehabisan bahan bakar pada Sabtu 11 November 2023. Pada selasa 14 November, Pasukan Pertahanan Israel mengunggah di media sosial dengan gambar yang menunjukkan seorang tentara menurunkan inkubator dari sebuah van. Dilansir Sky News, pihak militer tidak menjelaskan secara jelas apakah inkubator tersebut telah dikirimkan atau bagaimana alat tersebut akan ditenagai. Sementara itu rumah sakit Al-Sifa tetap dikepung oleh Pasukan Israel. Puluhan ribu orang telah meninggalkan rumah sakit dalam beberapa hari terakhir termasuk sejumlah besar pengungsi yang berlindung di sana. Terima kasih telah menonton! Viral di media sosial Telegram pada Rabu 15 November 2023, sebuah video yang memperlihatkan momen saat seorang ibu yang terluka mencari anak-anaknya di rumah sakit Al-Aqsa. Setiap harinya korban di jalur Gaza imbas dari serangan Israel terus bertambah. Alih-alih melakukan gencatan senjata setelah dituntut oleh banyak negara besar dunia, Israel seolah tutup telinga sama sekali tak memperdulikan kecaman tersebut. Anak-anak dan perempuan dominan menjadi korban sasaran tembakan Israel di Gaza. Baru-baru ini, situasi menyedihkan terlihat di rumah sakit Al-Aqsa. Seorang ibu dengan luka yang ada di wajahnya berjalan dan terus mencari anak-anaknya. Ia menangis dan bertanya kepada orang-orang sekitar tentang keberadaan anaknya. Video berdurasi pendek ini mendapat beragam komentar dari warganet. Detik-detik menegangkan berlangsung di salah satu masjid di kota Khan Yonis. Bagaimana tidak pasukan pertahanan Israel kembali melakukan pengeboman dan menargetkan tempat ibadah umat muslim di Palestina. Parahnya lagi, militer Israel menyerang masjid saat para warga setempat melaksanakan sholat maghrib. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 15 November 2023. Dapat dilihat dalam rekaman, sejumlah warga setempat tampak berlarian mencari keluarganya masing-masing. Kepulauan asap tebal imbas ledakan bom terlihat di sekitar tempat kejadian. Semuanya panik. Anak-anak menangis hingga ada satu di antara warga pingsan saat semua orang sibuk menyelamatkan diri. Beruntung pria yang pingsan itu langsung diselamatkan. Sampai saat ini belum ada informasi terkait ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia